Intro Halo semua apa kabar selamat datang di channel Viber video berita otomotimax.com Hari ini saya sedang melakukan survei jalur mudik 2018 bersama Suzuki All New R3 Terima kasih buat Suzuki yang sudah meminjamkan mobilnya untuk bisa saya pakai melakukan survei jalur mudik 2018 Survei ini akan saya lakukan dari Jakarta sampai nanti finish di Surabaya Satu dua pemudik sudah lewat dan seperti biasa kita lihat di atas mobil penuh dengan bawaan 500 meter depan ada gerbang tol fungional kertas hari Ada petunjuk pemalang comal kiri Kita ambil yang lurus ya Kekiri pemalang comal kalau lurus pekalongan batang semarang Kita ambil yang lurus Karena kita tadi sudah mengisi di bus area penjagaan sebelum berbes Nah sekarang lewat jalan tol fungsional aman lah ya Benzin masih full Di sini tertulis kalau belok kiri keluar di batang pekalongan Mas saya mau tanya yang kalau ke arah kiri kemana ini? Pekalongan Oh batang pak Pekalongan terminal Turus terus ya arah semarang pak Oh arah semarang ya Oh Kalau pemalang mana pemalang? Lewat pak Oh kalau Batang dulu baru pemalang atau pemalang dulu? Pemalang dulu baru batang Kalau mau ke pemalang luatnya sini putur lagi Oh berarti Jakarta Berarti brebes pemalang batang pekalongan? Brebes pemalang pekalongan batang Batang mana masih jalan ya? Nah Namun udah masuk batang Oke terima kasih pak Oke di depan sekarang ada pepan petunjuk Yang pertama tulis batang 1 km sebelah kiri Kemudian yang sebelah kanan adalah Walery Kendal Lurus Sekarang kita sudah memasuki akhir jalan ruas tol Batang Semarang Gimana bu? R3 Mantep enggak? Mantep Ini ada rest area lagi Agak antri Antri apa ya? Jangan-jangan antri beli bensin nih Waduh Oh iya Antasan tadi ditutup Lihat di depan Jalan nya Jalan nya Rada Ke kiri Karena di tengah-tengah ada masjid Yang belum dibongkar Masjid apa ini namanya? Kita ikuti Solo, Jogja, Surabaya Via tol Jadi Ruas tol Batang Semarang berakhir disini Jadi kita tadi sudah dari Batang Kemudian Sudah masuk kota Semarang Nah sekarang Kita lanjut dari Semarang Solo, Jogja, Surabaya Sekarang Kita mengarah ke Kartasura Solo Kalau ke kiri adalah Keluar salah tiga Ke kiri Sementara ini kita terus nih Iya Ini jalan baru nih Ini baru dibuka Untuk tahun ini Jadi Untuk Untuk para pemudik Yang menuju Ke arah Solo Dari Bawen 17.500 Dari Ungaran 25.000 Dari Banyumanik 32.000 Ya sekarang Kita akan melewati Jalan tol fungsional Ruas Salatiga Kartasura Ini adalah Ruas tol Salatiga Solo Kartasura Jadi tadi Saya dari Semarang Kalau Anda mau ke Salatiga Itu langsung Belok kiri Ke kota Salatiga Nah tapi Karena saya mau Ke Surabaya Ini ada jalan baru Ini adalah jalan baru Dari Ruas tol Salatiga Menuju Solo Dan Kartasura Dan ini masih Dan ini disebutnya Jalan tol fungsional Kita sekarang Langsung Nanjak Pakai L Tenaganya Mantap Nanjak Terus Nanjak Terus Lalu Rakin Ngawi Terus 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 Ya ada Disini ada tulisannya Darambu-rambunya Keluar Krokodile Forget Oke Nah kita gak Nyangka ya Ternyata Kita bisa punya Jalan tol Yang Yang cukup panjang Dari Jakarta Sampai Surabaya Setelah Setelah dari sini Kita Ini Arahnya Kemana lagi Pak Bapak Ibu Mau kemana dulu Mau ke Surabaya Surabaya Bapak Langsung Nanti Ke Aisi Colomadu Yes Siap Langsung Ambil yang Karanganyar Surabaya Langsung Kiri Dua langsung Siap Aisi Kodran Aisi Stragen Kemudian Perbatasan Jawa Tengah Jatimur Langsung Aisi Ngawi Siap Terima kasih Pak Selamat Bertugas Pak Siap Terima kasih Oke Sekarang Ada dua Rambu lalu lintas Yang kiri Itu adalah Kartasura Klaten Yogyakarta Jadi Kalau Anda Mau ke Solo Klaten Yogyakarta Bisa ambil Kiri Kemudian Kalau Anda Ingin Meneruskan Perjalanan Ke Surabaya Ambil Jalur Sebelah Kanan Yaitu Karanganyar Ngawi Surabaya Nah Ada tulisannya Solo Satu kilometer Ke kiri Kemudian Sebelah Kanan Karanganyar Surabaya Sekarang Saya ada Di atas Jembatan Apa ini Namanya Saya tidak tahu Warnanya kuning Ini adalah Keluar Menuju Kertas Solo Masih dalam rangka Survei Jalur Mudik Atau Survei Arus Mudik 2018 Kali ini Saya sudah Berada Di Jalan Tol Soker Saya juga baru tahu Namanya Soker Yaitu Solo Kertosono Ikuti terus Perjalanan kami Selanjutnya Bentuk bersama All New R3 Kota Ngawi 30 km Madiun 54 km Ada Persimpangan Lagi Dijagain Sama Petugas Oke Pancap Lagi Madiun Akhirnya Kita mau Keluar Juga Di Madiun Magetan Ponorogo 500 meter Tol Soloperto Sono Madiun Surabaya Ini adalah Salah satu Rangkaian Dari Tol Transjawa Yang Tahun ini Baru sampai Di Surabaya Kemungkinan Tahun depan Akan disambung lagi Dari Surabaya Sampai Banyuwangi Gerbang asal Ngawi 52 ribu Dari Madiun 28 ribu Sementara Dari Caruban 19.500 Ini ada Tol Ke arah kiri Sana Tapi Kita diarahkan Ke Surabaya Sebelah Kanan Surabaya Kalau lurus Kemana Pak Lurus Kemana Kalau lurus Sana Itu Belum Jadi Oh Itu Ke arah mana Yang belum Jadi Oh Siap Terima kasih Oh Jalan Tol Yang Kekiri Sana Surabaya Belum Jadi Kita Diarahkan Ke Jalan Luar Oh Ini Jalan Biasa Ini Berarti Ini Selamat Jalan Dari Kabupaten Madiun Kita Ke Arah Nganjuk Lanjut Surabaya Oke Pemirsa Sekarang Kita Mau Masuk Kiri Ke Tol Mojokoto Surabaya Jadi Kalau Lurus Itu Adalah Kota Jombang Namanya Gerbang Tol Bandar Polisi Surabaya Langsung Surabaya Surabaya Turwaru Makasih ya Ketambahnya Ketambahnya Ini Jalan Tol Langsung Ke Surabaya Dan Nanti Keluarnya Di Tol Waru Di Gerbang Tol Waru Akhirnya Nanti Nanti Sebaliknya Nganjuk Sambang Ngawi Kita Yang Lurus Kita Masuk Gerbang Tol Waru Gunung Waru Gunung Tempelkan Kartu Gunung Sari Sebelah Kiri Bandara Sama Surabaya Sebelah Kanan Kita Ambil Kanan Di Depan Ada Tulisan Gerbang Tol Menanggal Kayaknya Kita Berakhir Disini Macet Macet Masuk Surabaya Macet Gimana Menurut Anda Dengan Adanya Tol Transjawa Jakarta Surabaya Kalau Menurut Saya Ini Sungguh Sangat Memudahkan Bagi Kita Para Pemudik Jadi Kalau Dulu Kita Lewat Pantura Acak Acakan Awutan Macet Tapi Sekarang Menurut Saya Jauh Lebih Lancar Lebih Nyaman Lebih Cepat Jarak Tempuh Nah Saya Saat Ini Sudah Sampai Di Surabaya Saya Berangkat Dari Rumah Dari Bintaro Itu Hari Kamis Tanggal 7 Jam 9 Malam Kemudian Jumat Paginya Tanggal 8 Saya Sudah Start Jam Sekitar Jam 7 Dari Brebes Pemalang Kemudian Batang Kemudian Jumat Sore Itu Sekitar Jam 4 Sore Saya Sampai Di Madiun Itu Saya Menginap Di Madiun Karena Udah Kecapean Nyetir Kemudian Sabtu Siang Sekitar Jam Setengah 12 Saya Lanjut Dari Madiun Ke Surabaya Dan Kemarin Hari Sabtu Tanggal 9 Sekitar Jam 4 Sore Saya Sampai Di Surabaya Mudah Mudahan Beberapa Menjadi Referensi Informasi Bagi Anda Terutama Buat Teman Teman Yang Ingin Mudik Ke Kampung Halaman Mungkin Beberapa Teman Sudah Sampai Di Kampung Halaman Sudah Happy Sudah Ketemu Keluarga Sudah Sengkem Orang Tua Kemudian Buat Teman Teman Yang Mungkin Karena Kerjaan Atau Tinggal Di Sebagainya Ini Kita Lihat Trip A Dari Bintaru Hari Kamis Jam 9 Malam Kemudian Tiba Atau Finish Di Surabaya Hari Sabtu Jam 4 Sore Ini Totalnya 898 Km4 Km Jadi Saksikan Terus Video Saya Dukung Terus Video Saya Terima Kasih Sudah Subscribe Sudah Like Sudah Share Video Ini Ke Teman Anda Keluarga Anda Siapa Tahu Berguna Buat Panduan Mudik Oke Kita Lanjut Lagi